Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian bersama Amarket disini Hari ini tanggal 6 April tahun 2022 Seperti biasa trader Indonesia Kita akan memulai harian sangat luar biasa ini dengan beranalisa, analisa, dan analisa lagi Saya akan memberikan sedikit informasi tentang fundamental Kita akan melihat dari sisi sentimen dan kita akan menganalisa dari sisi teknikal Oke trader semuanya, tanpa mengulang waktu lagi Mari kita saksikan analisa trading harian kita pada hari ini Dan semoga analisa ini bisa berkenan buat kita semuanya Seperti biasa, kita akan mulai dari pair yang sering dan menjadi kebanggaan untuk kita semuanya Sama trader, saya pindahin dulu ke sini Kita mulai dari Euro angka sama dolar Euro angka sama dolar melanjutkan penurunannya ke bawah Di level 1 poin 1,000 dan diperdagangkan di sekitar 1 poin 0,915 pada hari selasa kemarin Mata uang bersama Eropa ini mendapatkan permintaan di tengah meningkatnya keprihatinan Bahwa ekonomi zona Eropa sedang meluncur ke resesi Karena konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina Selain itu trader, euro angka sama dolar ini berada di bawah tekanan Tetapi telah terhenti tepat di bawah 1,090 Karena penawaran jual Ini menimbulkan prospek koreksi yang signifikan dan dorongan bearish yang terjadi Kalau kita lihat memang dia sudah turun Trader semuanya Kalau kita lihat dia sudah turun sampai di bawah Mungkin saatnya dia harus pullback, balik lagi ke atas ya Selain itu trader, inflasi terus membumbung naik Isu rantai supply mengburuk Dan para bank sentral mempercepat pengetatan Walaupun ada perkiraan secara general bahwa Mereka melakukan terlalu sedikit dan terlalu terlambat Oke trader, kita langsung masuk saja ke platform kita Oke, kita lihat ke platform Lihat langsung Bagaimanakah di platform? Oke, kita bisa lihat di sini trader semuanya Kita bisa lihat dengan jelas di sini Secara garis besar Hari ini Euro angka sum dolar itu dia lebih ke bearish Sentimennya Trader bisa lihat Dan trader bisa lihat di sini Posisi stoh hasilnya sudah sampai di bawah Level 20 RSI ini sudah mulai ada pergerakan untuk dia Balik arah Menuju ke atas lagi Ini harus diperhatikan Kalau melihat candlestick ini Kita sudah bisa lihat bahwa hari ini atau besok Mungkin hari ini adalah hari terakhir Untuk dia melakukan penurunan terus ya Setelah itu dia akan naik Walaupun secara sentimen Kalau kita lihat ya Ini turunnya jauh banget Ini turunnya jauh banget Kita lihat Ini penurunan yang paling terendah ini Di hari apa ini Kita lihat dulu Nah ini hari ini Kita lihat hari Tanggal 4 Maret Ini turunnya luar biasa ya Nah tapi untuk bisa kembali lagi Ke tanggal 4 atau tanggal 5 Yang berada di 1.08104 Ini masih jauh menurut saya Kalau menurut saya Ini siap-siap dia akan balik Dan dia akan menuju ke 1.0996 Kita lihat ke time frame yang lebih pendek Satu jam Nah trader sudah sangat jelas kan Trader kalau lihat disini Ya trader kalau lihat disini Sudah sangat jelas Saya memberikan rentang harian saya itu Dari 1.08866 Sampai 1.09089 Dari sini Dari sini sebenarnya Trader sudah lihat sangat jelas ya Trader sudah lihat sangat jelas Disini sudah titik perpotongan Dari stohastik Disini dia di oversold RSI nya Ya oversold ya Jadi Tidak tertutup kemungkinan trader Ya Kalaupun hari ini dia akan tetap Turun terus ke bawah Ya hari ini dia akan tutup Terus Turun terus ke bawah Trader nya Tidak tertutup kemungkinan bahwa Tidak tertutup kemungkinan bahwa Dia akan balik ke atas Oleh karena itu Menurut prediksi dan analisa saya Kalaupun dia turun Oke Dia akan bisa menembus ke level harian kita Hari ini Di 1.08866 Ya Kita jangan berbicara sampai ke level Support 1 dan support 2 Di 1.8762 Menurut saya masih terlalu jauh itu Malahkan menurut pandangan saya Dia akan mencoba untuk Balik arah naik Dan tidak tertutup kemungkinan Dia bisa menuju ke Rentang harian Di titik Resisten 1.09089 Disini Atau Atau Dia bisa melewati ini Dan dia bisa Masuk disini Nah ini dia Dia menuju ke arah sini 1.09147 Nah kalau itu menurut Prediksi saya trader Kalau itu menurut prediksi saya Karena saya masih berkeyakinan Bahwa dia Setelah ini dia akan naik Masuk pasar Asia Saya masih berkeyakinan Bahwa dia akan naik Coba kita lihat di time frame Lebih pendek Nah oke ya Time frame lebih pendek Memang Dia sudah menyatakan bahwa dia Sedikit lagi dia akan naik ya Nah Time frame lebih pendek lagi 30 Nah ini dia ya Oleh karena itu Menurut analisa saya Menurut analisa saya Kalaupun dia akan turun Titik terendah yang akan tercapai Itu di 1.108866 Disini Dan titik tertinggi Kalau dia akan naik Saya bisa Sedikit memberikan masukan ya Dia kalau bisa menembus Resist Dia bisa menembus rentang harian Udah sangat luar biasa Kalau dia menembus dari rentang harian Dan menuju ke Level Resisten 1 Atau resisten 2 Disini Menurut analisa saya Yang paling masuk dalam logika Adalah dia sampai di titik 1.09147 Itu adalah Nilai yang paling Bisa masuk dalam Logika kita Ya Kita lihat aja Ini kita berlihat ini Secara matematika ya Kita lihat secara matematika Kita lihat secara analisa Analisa Dia bisa menembus disini Nah Oleh karena itu saya bilang Kalau dia bisa menembus Poin ini Dia awalnya di 1.09147 Kalau dia bisa menembus Ini artinya Dia akan menuju ke Level yang lebih tinggi lagi Tapi menurut Analisa sentimen disini Dibilangnya Beris Oke Tapi tidak tertutup kemungkinan Tidak tertutup kemungkinan Dia akan naik ke atas Tidak tertutup kemungkinan Karena pasar Eropa Baru dibuka Dan Konflik Untuk hari ini Tidak terlalu Seganas Seperti 2 atau 3 hari yang lalu Ya 2 atau 3 hari yang lalu Konfliknya Tidak terlalu Tidak terlalu Inilah ya Seperti 2 hari atau 3 hari yang lalu Ini hari tanggal berapa Ini konflik Ini Kalau tidak salah Ini tanggal 5 ya Tanggal 5 ini Konfliknya Luar biasa Oleh karena itu Menurut pandangan saya Mungkin saatnya Dia agak sedikit Wait and see Dan dia agak sedikit Terjadi kenaikan Ya Oke trader Selanjutnya kita akan coba Di Pair berikutnya Kita akan coba Masuk di pair berikutnya Di Poundsterling Angkel Samdolar Bagaimana kepergerakan Dari Poundsterling Angkel Samdolar Trader semuanya Kita bisa lihat disini Bahwa Poundsterling Angkel Samdolar Menjauhi Terendah Tetapi tetap datar Di atas 1.3050 Dalam perdagangan Sesi Asia Pada hari Rabu Hari ini Hari ini Karena kan Karena Hari ini terjadi Karena Penjual mengambil Nafas Nafas yang Mos-mosan Trader Setelah sell off Atau satu angka besar Pada hari Selasa Kemarin Samping itu Kenyakinan investor Semakin melemah Karena meningkatnya Ketegangan Diseputar pertumbuhan Ekonomi global Mengingat Sanksi Barat Terhadap Rusia Yang terjadi Karena Peperangan Selain itu Divergensi Pandangan Kebijakan Monoter Antara The Fed Dan Bank of England Membuat Pound Melemah Terhadap Dolar Amerika Para pembuat Kebijakan Dalam hal ini Bank of England Tetap berada Di posisi yang sulit Untuk menahan diri Dari Menaikan Suku Bunga Oke Kita langsung Masuk Sekarang kita Masuk Ke platform Kita bisa Lihat di platformnya Sebentar Kita coba Lihat Oke Kita langsung Masuk ke platform Trader Oke Di platformnya Trader bisa Lihat Sentimennya Hari ini Lebih banyak Beris Tapi beris Malu-malu Menurut Bandangan saya Beris Malu-malu Tetap Masih dalam Kawasan beris Jadi tidak Tentu mungkin Dia akan Turun Terus ke bawah Kalaupun Dia akan Turun Menurut Pandangan saya Dia masih Ada kemungkinan Turun Beris Masih sangat Kuat Dan saya bisa Bilang bahwa Dolar masih Punya kekuatan Masih punya Kekuatan Masih punya Kekuatan Tapi kita Tidak tahu Nanti setelah Pasar Eropa Dibuka Kita akan Lihat Tapi secara Garis besar Hari ini Beris Lebih Sentimennya Beris Sangat Kuat Untuk Pergerakan Pound Sterling Angkel Sampdolar Kita lihat Di time frame Lebih pendek Nah Ini kita lihat Di time frame Lebih pendek Nah Oke Tapi di time frame Lebih pendek Trader Bisa lihat Sangat jelas Kan Lihat titik Perpotongan Di sini Ini artinya Kalau terjadi titik Perpotongan Di sini Ini artinya Akan Trendnya Kecenderungan Akan Turun Tapi Trader Bisa lihat Di sini Trader Bisa lihat Di time frame Satu jam ini Trader Bisa lihat Dari sisi MICD Dan sisi RSI MICD Sudah berada Di level Yang paling terendah Level Paling terendah Dan Momentumnya Sudah mulai kehilangan Karena dia akan Berbalik arah Ke atas Begitupun juga Trader Bisa lihat RSI Nah Untuk RSI Ini RSI Sudah siap Untuk naik ke atas Oleh karena itu Menurut pandangan saya Untuk 1 jam ke depan Masuk di pasar Eropa Dia lebih Banyak Memuat Bullies Akan terjadi Dan Kalaupun Bullies Akan terjadi Menurut pandangan saya Nilai yang bisa ditempuh Oleh Bullies ini Paling awal itu Sampai di titik sini 1.30819 1.30819 Menurut saya itu Pandangan saya Itu yang paling Masuk logika Dan bisa Ini Yang bisa Mencapai nilai tersebut Ya Nah Untuk bisa sampai Ke titik Resisten pertama Di sini Itu menurut saya Masih sangat jauh Tapi minimal Kalau menurut pandangan saya Dia akan Coba masuk Ke level Yang di ini Oke Saya coba Open posisi Satu dulu Sekarang saya Coba open posisi Kita open Buy aja ya Oke Saya coba Ambil posisi Buy Oke Ya Nah oleh karena itu Saya masih berestimasi Bahwa Kenaikan akan terjadi Sampai di level Sini Nah setelah itu Akan koreksi Dan kita akan lihat Apakah dia turun lagi Nah Kalau menurut pandangan saya Kalau pun dia naik Sampai level sini Masuk pasar Eropa Dia akan Masuk pasar Amerika Dia akan turun Setuai dengan trend Yang akan terjadi pada hari ini Karena trend Sentimen yang terjadi hari ini Dia lebih banyak ke Beris Ya Oke Selanjutnya trader Kita coba masuk Ke Mata uang lainnya Aset lainnya Sekarang kita masuk Ke aset lainnya Adalah gold Bagaimanakah Pergerakan gold Pada hari ini Trader semuanya Untuk pergerakan gold Pada hari ini Gold terjebak Dalam kisaran Sudway Hari ini Kebanyakan Sudway Emas bertahan Dalam kisaran ketat Dan menunggu katalis Dimana retroika The Fed Meningkatkan Dolar Amerika Dan membebani Emas Spot gold Turun sebesar 0,3% Di seputaran 1916 Per ons Tetapi Diperdagangkan Dalam kisaran Yang sangat sempit Sementara Emas berjangka Turun sebesar 0,1% Menjadi 1931 1,20% Kita bisa lihat juga Pengaruh emas Dipengaruhi juga oleh Meningkatnya Kasus Covid Di China Yang juga menjadi Keprihatinan Bagi Pasar global Kurva Yield Yang harus Lakukan adalah Buat kekacauan Supaya Kembali lagi Normal Itu aja Sebenarnya Sangat gampang Trader Amerika itu Sudah mau resesi Apa yang harus Lakukan Amerika harus Membuat Supaya pasar global Itu terguncang Supaya kalau Pasar global Terguncang Dolar Amerika Naik lagi Kalau Dolar Amerika Naik lagi Kan normal Aduh Uncle Sam Ini benar-benar Uncle Uncle Sam Ini paling hebat Trader Karena harus Disadari bahwa Uncle Sam Ini yang Menggang 80% Per ekonomi Yang dunia Dipegang oleh Si Uncle Sam Oleh karena itu Uncle Sam Mengatur semua Lini dari Kebunjakan ekonomi Oke kita lihat Selanjutnya Trader Kita coba masuk Sekarang ke Platon Kita lihat Gold Bagaimana Gold hari ini Gold hari ini Secara sentimen Kita bisa lihat Bahwa sentimen Gold hari ini Sangat malu-malu Banget Trader Wait and see Antara buy Dan sell Buy Dan sell Buy Dan sell Wait and see Oleh karena itu Harap diperhatikan Dengan saksama Kita coba lihat Ke time frame Lebih pendek Nah trader disini Benar ya Sudway ya Perlihat disini kan ya Dia naik turun Naik turun Ini adalah batas Kalau saya ini Trader lihat ya Ini adalah batas Harian rentang harian saya Dari 1914 Sampai 1925 Jadi pergerakannya Sudway Ya Oleh karena itu Kalau menurut saya Kalaupun dia akan naik Mungkin Nilai yang paling efektif Adalah dia menuju Ke 1925 Tapi setelah itu Setelah itu Dia akan turun lagi Kalau dia turun lagi Yang menurut pandangan saya Di 1918 Adalah nilai yang paling terendah Yang akan terjadi Oleh karena itu Hari ini saya sangat optimis Bahwa Setelah ini Dia memang akan naik Dia akan menuju ke 1925 Ya Dia akan menuju itu Tapi Menurut pandangan saya Kalaupun dia naik Dia akan turun lagi Jadi dia hari ini Kebanyakannya akan Sudway Kenapa akan sudway Karena dia masih melihat Keadaan pasar global Yang sedang terjadi Untuk beberapa minggu ke depan ini Kalau menurut pandangan saya Akan benar-benar Pasar melihat Dari sisi global Yang sedang terjadi Di Ukraina Dan Rusia Apa yang sedang terjadi Kalau sempamanya Peperangan berlanjut terus Berarti Dia akan naik lagi Tapi kalau peperangan Tidak Akan terjadi lagi Konstelasinya berkurang Maksudnya akan turun Nah untuk sekarang Wait and see Pasar wait and see Oleh karena itu Sudway yang terjadi Oke kita lanjut Selanjutnya kita lanjut Ke Aset berikutnya Aset berikutnya adalah Minyak Untuk minyak Kita lebih lihat ke brand Oke bagaimanakah Aset brand pada hari ini Trader kita akan lihat disini Harga minyak mentah dunia Naik pada perdagangan Hari Rabu hari ini Pada pukul 9 Lewat 46 pagi tadi Brand Ditransaksikan Seharga 106,81 Per barrel Dolar Naik sebesar 0,16 Persen Dibandingkan Pada perdagangan Kemarin Perdagangan minyak brand Hari ini Diperkirakan Berkisar Antara 105 Poin 13 Sampai 106 Poin 88 Jadi ya cuman bergerak Antara 105 Dan 106 Penyebab jatuhnya Harga minyak Adalah tindakan Uni Eropa Untuk menghindari Sanksi embargo Bagi ekspor Minyak Rusia Untuk saat ini Dan menguatnya Dolar Amerika Yang menurunkan Minat investor Terhadap komoditas Oke kita langsung Masuk ke platform Bagaimana ke platform Minyak Pada hari ini Brand Kita akan lihat Nah Trader bisa lihat Secara garis besar Untuk hari ini Seperti yang dibilang ya Antara 1,5 Sampai 1,6 Tapi kalau saya lihat Di sini Dia udah menembus Ke 1,6 Lebih Menuju 1,7 Malahan Kalau saya lihat ya Nah Jadi secara garis besar Walaupun terjadi Bullish Sentimennya terjadi Bullish Dan menurut saya Dia akan terjadi Makin bullish Malahan Kita akan lihat Sentimennya Nah Oke Nah Kalau saya melihat Di sini Dia masih bisa Naik lagi Menembus 1,7 107 Dan Menurut analisa saya Dia bisa menembus Sampai Ya 107 lah Nah 107,23 Setelah itu Dia akan sedikit Terjadi Beris Oleh karena itu Kalau dia akan Mantul di sini Dia akan berusaha Menembus Di sini Kalau dia tembus Dia akan Arah ke 107,60 Tapi Kalau menurut Analisa saya Kalaupun dia Sudah menembus Di sini Dia akan Mantul lagi Dan dia akan Mantul lagi Menurut analisa saya Di Analisa saya Dia akan mantul lagi Di level sini Nah Ini dia Dia kembali lagi 106 Dia akan kembali Kembali lagi Ke 106 Oleh karena itu Kalau menurut Analisa saya Hari ini Dia dari 104 Dia naik Sampai 107 Setelah itu Dia akan sedikit Koreksi Menuju ke 106 Jadi pergerakannya Antara 106 107 106 107 Kalau itu Menurut analisa saya Karena kalau kita Lihat dari sisi Teknikal pun juga Memang RSI Menyatakan Bahwa dia akan Terjadi kenaikan Walaupun belum Peak di sini Kenaikannya Oleh karena itu Peaknya itu Menurut saya Yaitu di 107 Apakah dia bisa Menunggu 1723 Dan menuju ke 107 60 Kita akan lihat Tapi secara Garis besar Setelah dia menunggu Di situ Kalau 123 lewat Masih ke 160 Setelah sampai 160 Menurut analisa saya Dia akan stop Berhenti dia balik arah Dan Setelah dia balik arah Dia akan mencoba Turun sampai ke 106 Poin 71 Oleh karena itu Saya masih Beranalisa Bahwa Dia akan bergerak Antara 106 Poin 71 Sampai 107 Poin 60 Yang adalah titik Yang paling tertinggi Apabila terjadi Kenaikan pada hari ini Karena sentimen hari ini Lebih banyak ke Bullish Oke Trader Selanjutnya Kita lanjut Ke Analisa lainnya Ke crypto Bagaimana ke crypto Hari ini Nah untuk crypto hari ini Sangat luar biasa Harga crypto Terlihat mulai Kembali melemah Kalau kita lihat dari sisi Teknikalnya Dia pasti udah melemah Dia di 49 49.000 Kayaknya udah gak sampai 48 Ini udah mulai turun Nanti kita lihat ya Oke Berdasarkan dari data coin market cap Hari Rabu ini Bitcoin melemah Sebesar 1.08% Dan Itu dalam satu hari ya Sedangkan dalam sepekan 3,47% Saat ini harga bitcoin Berada di level 45.830.9 Per coin Atau setara sebesar 658 juta Rupiah Ya kita akan lihat Sekarang kita akan lihat Langsung aja Kita akan lihat langsung Oke Kita akan lihat bitcoin Trader bisa lihat disini ya Secara garis besar Kalau trader lihat disini Bitcoin Nah trader lihat Tendensinya gimana Ya Trader bisa lihat Tendensinya ini Trader lihat ya Ini kan dia udah turun ini Udah turun 100% Nah Oleh karena itu Analisa saya Ya saya menaruh rentang harian Dari 44 Sampai 46 Malah kalau menurut penanganan saya Dia akan turun terus disini Sekarang kan 45.343 Menurut analisa saya Dia kalaupun dia naik Tidak sampai naik lagi Setelah itu dia pasti akan turun Dia akan turun Dan menurut analisa saya Dia akan turun itu Nilai maksimum itu 44 lah disini ya 44 Atau 45.12 lah Atau Ya 45.45 45.074 Atau 75 Ya Sekitaran situ Nah kita coba lihat sekarang Di time frame lebih pendek Nah Oke sekarang dia akan sedikit Menuju ke naikan Kalaupun dia naik Menurut analisa saya Dia naik itu sampai 45.799 Ya Dia akan naik 45.799 Tapi setelah itu Dia akan mencoba Untuk turun lagi Jadi menurut analisa saya Dia akan mencoba Itu dari 45 disini Sampai 46 Ya Menurut tentang hariannya saya ya Nah karena hari ini Dia udah 44 Yang paling rendah Setelah itu dia naik Nah setelah dia naik Nah analisa saya Kalaupun dia naik Akan level tertinggi Dia itu sampai disini 45.796 Ya itu analisa saya 45.796 Tapi setelah itu Dia akan turun lagi Setelah itu dia akan turun lagi Ya Oke Selanjutnya trader Kita akan lanjut lagi Ke Berikutnya di kalender ekonomi Untuk kalender ekonomi Hari ini Yang harus trader perhatikan Adalah nanti pada pukul 15.30 Ya Sangat mempengaruhi pound sterling Angkel sum dolar Ya pound sterling Dan nanti juga pada pukul 21.30 Ada inventory minyak mentah Bisa dilihat disitu ya Inventory minyak mentah Ini adalah News banteng tiga Yang Pergerakannya sangat tinggi Mempengaruhi Arah fundamen pada hari ini Jadi harap diperhatikan 15.30 Pound sterling 21.00 Dolar Kanada Dan 21.30 Dolar Amerika Oke Oke trader Oke Sekarang kita udah masuk Prinsipnya udah oke Sekarang kita coba masuk Di sini Nah Saya punya sedikit informasi Yang sangat berharga Buat trader semuanya Trader semuanya Ini adalah Website Amarket Silahkan mendaftar Di Amarket Kita punya 4 account Standar Tetap Fix Asian Dan lain-lain Sariah Dengan Deposit sebesar 10 dolar Trader bisa merasakan Sensasi trading Bersama Amarket Kita memberikan terbaik Buat trader Indonesia Supaya trader Indonesia Merasa nyaman trading Bersama kami Segala kenyamanan Akan kita berikan Supaya Trader Indonesia Bisa sukses Dalam bertransaksi Saya memberikan sedikit Informasi juga Bahwa trader Sekarang di Amarket Kita ada kontes Selama bulan Suci Ramadan Kita punya kontes Di account demo Trader bisa Mengikuti kontes tersebut Trading the account demo Dan memperoleh hadiah Sampai 200 dolar Silahkan Caranya sangat mudah Masuk di website ini Informasinya ada di website Ada di Facebook Ada di social media kita Telegram Semuanya ada Informasinya Trader bisa lihat Di amarketprofit.com Garis miring ID Ramadan Nanti saya juga Memberikan informasi Di bawah Di bawah Deskripsi Youtube ini Jadi trader bisa lihat juga Trader bisa menyaksikan Ininya Berpartisipasilah Dalam Acara ini Silahkan Yang ingin memperoleh Atau ingin Trader Ini trader Ini trading account demo Jadi santai aja Silahkan trading account demo Sambil trading Sambil belajar Sambil Mempersiapkan strategi Yang dimiliki oleh kita Kita semuanya Kita bisa memperoleh Hadiah sebesar 200 dolar Amerika Oke terhadap semuanya Sini Oke Terhadap Demikianlah Analisa harian kita Pada hari ini Saya berharap Semoga Analisa ini Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Selamat menunaikan Ibadah puasa Terus ya Hari ini Semoga hari ini Hari yang berlindungan berkat Buat kita semua Analisa 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 Dan tetap analisa Karena tanpa analisa Kita tidak pernah kemana-mana Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Sampai ketemu kita Terima kasih.